Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my youtube channel Puku Krisentoki Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Masak sederhana, diawali dengan doa bahan sadanya hasil istimewa Kali ini re, aku mau bikin churros coklatos maca Ini pake satu saset coklatos maca re, ya bagus banget, enak banget Renyah, dalemnya super lembut, cocok untuk ide jualan juga re Gampang banget ya, langsung aja mari kita membuat Kita masukkan 350 ml air, sama 90 gram mentega, aku pake blue band re, ya Kemudian pake gula pasir sedikit, kurang lebih 2 sendok makan Lanjut pake satu saset coklatos maca re, ya Udah deh, ini tinggal dinyalakan apinya, kita didihkan sampai dia itu agak mendidih ya Jangan lupa diaduk-aduk terus aja re, biar tercampur merata Kalau udah mendidih seperti ini, kita kecilkan api, kemudian dimasukkan tepung terigunya re, ya 170 gram Diaduk sampai menggumpal, sampai kalis, pake spatula gini re, ya Ini apinya kecil, diaduk terus aja, nanti dia itu bakal menggumpal dengan sendirinya re Pokoknya takarannya sesuai yang aku tulis ya re, ya Kalau udah seperti ini, kita matikan apinya, nanti teksturnya itu bakal seperti ini re, kayak adonan apa ya Lengket gitu loh pokoknya Eh gak lengket sih, pokoknya menggumpal jadi satu gitu Kita pindahkan ke baskom besar, kita agak ratakan Kita tunggu sampai dingin, ya Jangan panas-panas dituang telur, nanti telurnya mateng Kalau udah dingin, baru kita ceplokkan telurnya Disini pake 3 butir telur utuh, ukuran sedang re, ya Langsung kita masukkan semuanya Ini nanti jadinya banyak banget re Biar agak hijau, aku kasih 3 tetes pewarna hijau, ya Biar lebih gonjreng itu Tinggal kita campur Boleh pake sendok, boleh pake spatula, boleh pake mixer Karena aku bikin banyak, jadi aku pake mixer Pokoknya ini harus bener-bener tercampur merata Ya nanti dia tuh bakal lengket, kental gitu Ini harus bener-bener tercampur, seperti ini BTW aku pake mixer dari Mito Ini yang Mito Hand Mixer MX200 Ya ini bagus banget re, 5 kecepatan Dan ini recommended banget sih buat kalian yang pengen punya mixer Ya rekomendasi ini High quality, terus ada turbo speednya Ini dapet 2, apa namanya, 2 pengaduk gini Yang buat telur sama buat roti gini Mantep banget sih re, ini recommended banget buat kalian yang mau beli mixer Ini rekomendasi dari aku, Mito MX200 Sand Mixer ya Dari Mito tentunya Desainnya juga bagus banget re, nah Mewah gitu Nanti link pembeliannya aku taruh di kolom deskripsi ya re, ya Kalau udah, ini yang udah tercampur tadi Kita aduk sebentar Pokoknya teksturnya bakal seperti ini re, ya Ini udah tercampur merata Kita pindahkan ke plastik segitiga Kalau kalian gak punya cetakan dan gak punya plastik segitiga Kalian bisa lihat resep curos aku Yang pake manual di pojok kanan atas Kalian klik aja re, ya Tinggal kita panaskan minyak Kemudian kita goreng Kemudian kita gunting Boleh juga kalian cetak di loyang Kemudian kalian masukkan freezer Biar bentuknya bagus re, ya Sebenernya ini juga bagus sih Biar apa ya? Ya biar kalau kalian mau goreng nanti-nanti gitu loh re Kalian freezer aja gak apa-apa Nanti tinggal digoreng gitu Ini tinggal digunting-gunting gini aja re Tinggal kalian goreng Apinya sedeng ya Jangan terlalu kecil Jangan terlalu gede Sedeng-sedeng aja re Nanti dia bakal Luarnya tuh crispy Dalamnya tuh lembut Terus agak kopong dikit-gitu Nanti berubah agak Sedikit kecoklatan re Dan agak mengembang Nah seperti ini Kalau udah luarnya agak keras gitu Pokoknya udah kurang lebih 5 menit lah ya Udah kalian angkat aja Ini adonannya bagus banget re Dan ini mekar Apa ya? Agak mengembang gitu loh re Terus dalamnya tuh agak kopong Tapi lembut gitu Itu udah jadi Boleh kalian taburi pake gula bubuk Atau langsung dimakan gini Ada juga enak Atau dicocol pake saus coklat juga Enak Selamat mencoba re Bisa juga untuk dijualan kalian freezer Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk subscribe Like, share, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya